Salatullahi wassalam ala man uhiya al-qur'an Dalam masa kandungan Dalam masa kandungan Orang tuanya Terkhusus ibu Ibu Itu seringkali meningkatkan amal salih Awasnya Nanti saya sampaikan informasi pada anda Yang sekarang sering mereseach Mereseach al-qur'an Dan hadith itu orang-orang Yahudi sekarang Jangan salahkan dengan perilakunya Karena yang punya itu kita Kita tidak menguraikannya Di mereka research mereka kerjakan Walaupun mereka meyakini isinya Tapi mereka tepikan keyakinannya Sekarang lihat baik-baik Baik, lihat baik-baik Quran surah 7 ayat 189 Ya Ada isyarat di ayat ini Kalau fase kandungan sedang dialami Maka orang tua Terkhusus ibu Ataupun calon ayah Paling minimal Paling minimal Itu memperbanyak doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya anaknya terlahir Dalam keadaan yang salih Kalau ibu ingin teruskan lagi Contoh Hanna Ibu pernah dengar nama Hanna Istinya Imran Imran Ibu kenal Imran? Biasa Ibu ini kenapa ya Imran Imran disebutkan di Quran Surah ketiga Ahli Imran keluarganya Imran Imran itu Kekerabatannya dengan Nabi Zakaria Nabi Zakaria kerabatan dengan Nabi Yusuf Nabi Yusuf anaknya Nabi Ya'qub Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishaq Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim AS Dari Sayyida Sarah Baik Imran menikah dengan Hanna Hanna saat menikah dengan Imran Kemudian mengandung Perhatikan Apa yang dilakukan oleh Hanna Diabadikan di Quran Untuk memberi petunjuk Pada para muslimah Kemudian Lihat baik-baik Ketika Imran Pelajari Itu pelajari Pelajari Pahami Ketika Imran Ketika Imran punya isi namanya Hanna Hanna saat mengandung Itu sering memperbanyak ibadah Pada Allah SWT Paling minimal kata Allah Dia rajin berdoa Ya Allah Mohon jadikan naksih anak yang salih Anak yang dekat denganmu Jadi ahli ibadah Perhatikan Dalam kandungan ada sunnah Dalam Al-Quran Bagi setiap perempuan Yang punya sifat-sifat ini Yang tidak dimiliki oleh laki-laki Jika dalam masa kandungan itu Maka perbanyaklah Perbuatan-perbuatan baik Sekarang Saya saat mengandung istri saya Saya saat mengandung istri saya Baik Saya saat mengandung istri saya Yang pertama Ya Muhammad hamil Al-Quran Kami konsultasi pada seorang dokter muslimah Datang Untuk melihat kondisi fisik Perhatikan apa yang terjadi Ini kalimat nyata Dan saya masih ingat betul sampai saat ini Beliau katakan Pak Sudah ada penelitian Dokter-dokter muslim se-Asia Ahli kandungan Dan beliau belum tahu ayatnya Ternyata Kalau seorang perempuan itu mengandung Dan orang tuanya sering banyak berbuat kebaikan Terkhusus bagi seorang muslim Sering berbuat amal soleh Maka itu akan langsung berdampak pada kandungannya Pada anaknya Memberikan dampak Apa yang memberikan dampak itu? Mitokondria 75% tadi Dimohon maaf Bu ya Kalau itu langsung diberikan Diamalkan oleh ibu Petunjuknya cuma di Islam Ibu rajin baca Quran Rajin baca Quran Meningkatkan amal soleh Rajin tahajud Rajin puasa Demi Allah saya katakan Pembuktiannya sudah ada di zaman modern Jaminan ayatnya ada Kesolehan orang tua akan langsung berdampak kepada kesolehan anak Saya tutup dulu sebentar Supaya saya pindah kepada bagian yang terpenting yang bisa kita bahas Perhatikan Asi juga demikian Lahir Asi diberikan Pembuktian paling besar Ibu pernah dengar seorang anak Indonesia Namanya Fajar Pernah dengar? Fajar Ini Fajar asli Fajar Ibu sekalian Asalnya dari Solotigo Ya kemudian beraktifitas banyak di Bandung Ketika lahir beratnya hanya 1,6 kilo Prematur Dan otaknya difonis lumpuh otak Lumpuh Jadi kalau sekarang diajak bicara agak telat Ya kadang-kadang Ibu sudah selesai Dia baru ketawa Ya muncul Responnya agak telat Tapi Allahu Akbar Ibu tanya Fajar Tentang Quran Sepersekian detik Bisa diteruskan ayatnya Fajar teruskan ayat Tidak banyak fikir Fajar Ayat ini sebelumnya apa? Fajar teruskan ini Allahu Akbar Apa rahasianya? Orang tuanya Tidak putus asa Yakin dengan kuasa Allah Dikeluarkan keistimewaan tadi Setiap diberikan asih Ayahnya membacakan Al-Quran setujus Berikan asih Ayahnya Al-Quran setujus Ayahnya Al-Quran setujus Usia 4 tahun Saat mulai dia bicara Yang keluar Al-Quran Dan telah hafal 30 juzal Al-Quran Nanti insya Allah Kita tunjukkan tanggal 28 Januari Kita akan adakan hari Al-Quran Di Istiqlal Dan kita akan hadirkan Orang-orang hebat Yang ternyata Masya Allah Banyak diantara mereka Dari kecilnya Dari kandungan dan terlahir Terus sudah diisi dengan Al-Quran 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 Anak yang baik Kata Nabi Ibu punya 3 peluang Yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki Maka nanti Kalau ada anaknya lagi mengandung Atau kerabatnya yang lain Saran saya Maksimalkan untuk mendapatkan keistimewaan itu Ingat Kalau ada anak Kemudian berperilaku yang kurang baik Jangan dulu dicela Coba ibu ingat-ingat Perilaku ibu Apa yang dikerjakan Dalam 3 masa itu Itu dulu poinnya Dua Kita baru huruf tak itu ya Saya boleh hapus Wah ya Spesial untuk para ibu Datang sendiri Nangin sendiri Nulis sendiri Hapus sendiri Luar biasa Hari Jumat lagi Masya Allah Alhamdulillah Ya Sampai jam berapa kita ini Masya Silahkan sampai jam 11 ya Saya mau Jumatan Ayo dua Tak yang kedua Ini masih huruf tak ya Agak bersabar Disebutkan langsung taknya Di kalau tadi Sifat-sifat kemuliaannya Tiga tadi Mengandung Melahirkan Menyusui Punya potensi di tiga fase ini Untuk mewariskan genetik Berupa mitokondria Membentuk anak yang hebat Hebat intelektualitasnya Emosionalnya Plus juga intelektualnya Tolong manfaatkan ini Dan kalau ibu berjuang Memberikan yang terbaik Di masa itu Maka Masya Allah Pertaruhannya surga Wafatnya langsung syahada Syahid Kalau ibu Amal salahnya sedikit Amal salahnya banyak Wafat saat mengandung Wafat saat melahirkan Wafat misalnya Saat menyusui Maka mohon maaf Itu nilainya Sama dengan syuhada Wafat dalam keadaan Syahid Seperti orang berjuang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Dua Saya Baca hadith Sahih Riwayat Al-Bukhari Dila Al-Adabul Mufran Di pernah ada Seorang pemuda Saking nabi Memuliakan Tiga ini Tiga keutamaan ini Nabi saja Memuliakan ibu Kenapa ibu Tidak memuliakan diri sendiri Ya cara memuliakan Ini maksimalkan Dengan memaksimalkan Momen itu pada kebaikan Kebaikan Seorang pemuda Ingin berjihad Dia berangkat Tiba-tiba dilaporkan Oleh temannya Ibunya menangis Karena belum siap Melepasnya Itu jihad Yang taruhannya surga Dipanggil oleh nabi Pemuda itu Datang sini Kata nabi Begitu datang Apa kalimatnya Pulang pada ibumu Buat dia tertawa Seperti engkau Membuatnya menangis Ibu bayangkan Rasa tadi Yang sangat dalam Yang pernah mengandungnya Yang pernah melahirkan Yang pernah memberikan asih Belum memberikan Kesiapan dia Untuk berjuang keluar Nabi memindahkan Jihad di medan perang Kepada jihad di rumah Untuk berbakti pada ibunya Kalau Maksud saya Kalau ibu benar-benar Memaksimalkan fungsi ini Maka Allah akan Rawat anak-anak ibu Untuk berbakti kepada ibu Di kemudian hari Sampai nabi Memanggil pemuda itu Untuk kembali berbakti Pada orang tuanya Kalau mohon maaf ya Betul-betul Maksimalkan fungsi ini Maka nanti ibu akan Lihat di masa depan Anak ibu Akan banyak Baktinya kepada ibu Ibu kenal Maryam Ibu kenal Maryam Kenal Maryam Kenal Biasa Ayo baca lagi Keperan Surah 3 Ayat 35-37 Kan ibunya Yang mengandung Ibu yang mendoakan Di situ Ibu yang memberikan nama Dengan suami mendorongnya Dicarikan pengajar Namanya Nabi Zakaria Dibuatkan mehrab Ketika semua itu Dimaksimalkan Turun jawaban Fataqabbalaha rabbua Kata Allah Saya terima Ikhtiar ibu dan ayah ini Wa ambata hanabatan hasana Saya rawat Anak ini Sampai dia dewasanya Jadi kalau seorang ibu Memaksimalkan Tiga fungsi ini Bukan cuma ibu yang Berikhtiar merawat anaknya Allah yang menjaga dia Ibu bisa jaga Anak ibu di rumah Tapi ketika dia mulai sekolah Siapa yang merawat dia di sekolah Siapa yang memastikan Dia punya teman yang baik Siapa yang memastikan Dia bisa jajan Makanan-makanan yang baik Tadi malam kami talk show Dengan sahabat kami Ahli otak Ahli sarap Ya niropsikolog Ibu bisa bayangkan Di rumah saja Itu pengaruh-pengaruh Buruk bisa hadir ke rumah Saat ibu ada di rumah Siapa yang mengawasi Dia pegang handphonenya Jadi kalau ibu tidak serahkan Kepada Allah Dengan pendidikan yang baik ini Mustahil Mustahil Dima Allah saya katakan Akan ada nilai rasa kebaikan Kepada kedua orang tuanya Ibu pernah dengar Kisah Nabi Ismail Ketika akan disembeli Pertanyaan siapa Siapa yang mengandung Nabi Ismail Ibunya Sayyidah Hajar Siapa yang melahirkannya Sayyidah Hajar Siapa yang memberikan asinya Jangan ngarang Karena saat akan diberikan Asi tidak keluar Awas Mengarang hanya di pelajaran Bahasa Indonesia Kalau kita harus sepakat Ini pertemuan pertama kita Kalau tidak tahu Katakan Siapa yang memberikan asi Kepada Nabi Ismail Bukan Allah Tidak ada Tidak ada yang memberikan asi Karena tidak keluar asinya Tapi lihat Zamzam dicari oleh bundanya Ditemukan Kemudian diberikan Bagian dari itu Diganti dengan yang terbaik Oleh Allah SWT Yang saya ingin memaksudkan Ibu buka nanti Buku yang sangat bagus Sudah ada terjemahan Bahasa Indonesia Namanya Al-Akhlaq Lilbanin Akhlaq Lilbanin Untuk perempuannya Akhlaq Lilbanat Akhlaq Pendidikan akhlaq Untuk perempuan Kita laki-laki Jadi ada dua Pengarangnya Ustaz Omar Ahmad Baraja Omar Ahmad Baraja Asalnya ditulis Pakai bahasa Arab Beliau menulis Sampai jilid keempat Mau masuk yang kelima Meninggal dunia Dalam penulisannya Baik Sudah diterjemahkan Kebahasa Indonesia Yang di bahasa Arab Coba lihat jilid yang kedua Warnanya biru Halaman 25 Paling kanan Di pertengahan Ibu lihat Ini kalimatnya Jarang diketahui Ketika Nabi Ismail Akan dikorbankan itu Kemudian diganti Dengan sembilan yang besar Tidak banyak orang tahu Ada tiga peristiwa Yang sangat menarik Begitu mau dikorbankan Disembeli Kata Nabi Ismail Ya ebeti Duhai ayah Mohon Tajamkan pisaunya Sebelum saya disembeli Supaya dengan pisau yang tajam Itu mempercepat penyembelihan saya Dan mengurangi rasa sakit Yang mungkin akan saya alami Bukan karena sakitnya Saya khawatir Kalau saya terlihat melontak Ayah tidak tegang menyembeli saya Dua Ya ebeti Duhai ayah Mohon kencangkan ikatan ini Diikat Supaya nanti Saya khawatir Kalau ikatan terlampau longgar Saya bergerak sedikit Ayah merasa iba Untuk menyembeli saya Dua Dan ini jadi sunnah Di kemudian hari Kalau ingin menyembeli Tajamkan pisau nya Kemudian kuatkan ikatannya Tapi lihat yang ketiga Ya ebeti Duhai ayah Tolong pisahkan Gamis putih Yang saya pakai ini Mohon lipatkan dengan baik Dan berikan Sebagai tanda cinta Kepada ibunda Yang telah melahirkan putra Satu-satunya Hadiah terakhir Untuk ibunya Di dalam Wafatnya saja Dalam tanda petik Di penghujung Yang ia rasakan Nyawanya akan melayang Itu masih memikirkan Ibundanya Dari mana semua itu terlahir Karena perhatian ibu Yang begitu besar kepadanya Zam 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 Dan karena itu semua Kisahnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan takdirnya Diganti sembelihan Dengan sembelihan yang lain Dan jadilah cinta Kemudian bersama Di kehidupan rumah tangga Ibunya baik Ayahnya baik Anaknya berbakti Kepada kedua orang tuanya Jadi Itu bagian pertama Unta Tak yang kedua Saya agak cepat Sekarang berubah Dari yang tadinya Sifat Sifat bawaan Sekarang berubah Jadi sifat Kemandirian Jadi makhluk sekarang Kalau tadi Maaf Baru sifat Sekarang jadi wujudnya Wujudnya Perempuan Kalau sifatnya sudah terbawa Membentuk wujud yang utuh Beraktifitas Maka kalau sendirian Taknya Berubah jadi mar'ah Namanya Mar'ah Taknya masih ada Mar'atun Awas hati-hati Ini tak yang kedua Saya harus terangkan Karena tidak sedikit Perempuan tidak kenal Siapa dirinya Ingat Yang tiga Sifat bawaan Tapi kalau tiga ini Sudah berwujud Jadi makhluk Seperti ibu sekarang Jalan Beraktifitas Dan sebagainya Ibu disebut oleh Quran berubah Dari ontak Jadi mar'ah Kalau sendirian Apa itu mar'ah? Mar'ah itu Secara bahasa Dia setidaknya memiliki Tiga arti Satu Dari kata Muru'ah Sifat Yang cenderung Senang pada Keindahan Jadi kalau dia Sudah semakin Tumbuh 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 Ya bawaan Yang tadi Melekat pada dirinya Memunculkan Satu keunikan Satu senang Pada keindahan Silahkan cek Setiap perempuan Yang tercipta Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu cenderung Punya Kecenderungan Senang pada Keindahan Tampil dengan Keadaan indah Saya mau merangkat Baju saya sedikit Agak lecek Saya biasa saja Terlihat oleh istri saya Saya perempuan Boya Lepas Setekar Indah Ibu lihat keluar Pot agak sedikit miring Perbaiki Mau ke pengajian Pakai seragam Indah Seragam ini Seragam itu Tampil beda Wajar Biasa Normal Jadi kalau ibu Sedang senang pada Keindahan Ingin tampil lebih baik Itu normal namanya Jika ada perempuan Tidak senang dengan Kerapian Tidak senang rapi Tidak senang indah Ada yang kurang tepat Dalam bawaan sikap dirinya Kadang biasa Yang jadi korban suaminya Papa Mau-mau berangkat Ketaklim Baju yang bagus mana ya pak Hijau Atau biru Masya Allah Kata suaminya Biru deh mah Eh kayaknya hijau deh pak Masya Allah Dia nanya Tapi sudah punya jawaban bu Mending kalau dipakai Begitu berangkat Ping Luar biasa Dua Maaf Saya langsung cepat saja Saya berikan dua saya Di antara yang tiga Supaya waktu kita lebih efektif Dua Sifat perasa yang dalam Sifat perasa yang dalam Kalau di ilmu psikologi Disebut dengan Einfuhlung I.F Di marah Disebut marah Kalau tiga tadi Melekat pada dirinya Karena punya jiwa rasa yang dalam Maka itu akan terkumpul Pada pribadi perempuan Makanya mohon maaf bu ya Kalau ibu lihat sesuatu Misalnya yang menyentuh Kan perempuan lebih cepat Mengeluarkan air mata Dibanding laki-laki Pak itu kayaknya Belum makan pak Ya Lihat TV ada tayangan India Tiba-tiba melihat Langsung nangis Itu kan Padahal dibalik pohon aja Cuma ngumpet ya Baik Misal Pelan-pelan Tapi hati-hati Sifat ini Kalau dibawa ke rumah tangga Itu yang agak repot Ya terhusus mungkin ini Bab untuk laki-lakinya Tapi ibu harus kenal Siapa dari ibu untuk mengendalikannya Orang Arab memberikan Peribahasa yang sangat dalam Lihat baik-baik Kata orang Arab Almar atu kalmir'ah Sifat sensitivitas perempuan Itu seperti cermin Makanya tidak jarang Perempuan lekat dengan cermin Silahkan cek Mau berangkat Bercemin Di tas Cermin Keluar mobil Lihat spion Masuk masjid Ada kaca Perbaiki lagi Itu kan Itu normal Tapi lihat Ini pelakunya banyak Lihat sini Almar'ah Kalmir'ah Cermin Saya tanya pada ibu Cermin itu Bisa Kalau saya hancurkan Saya lempar Bisa saya susun lagi Tidak ibu? Yang tidak angkat tangan Yang bisa angkat tangan Yang Wallahu'alam Tidak usah Angkat tangan Baik Lihat sini Cermin Kalau saya lempar Hancur Itu bisa saya susun lagi Tapi susunan itu Tidak mampu Memantulkan Bayangan yang sempurna Nah kata orang Arab Almar'ah Kalmir'ah Sensitifitas Cermin itu Persis seperti Perempuan Jiwanya Kalau perempuan itu Tersakiti Ya maaf Terhancurkan dirinya Itu bisa cepat Memaafkan Tapi sulit Melupakan Apa yang dialami Ibu kalau gak percaya Silahkan Ibu punya masalah Dengan suami hari ini Diskusinya bisa mengenang Rekanenglistik Sepuluh tahun yang lalu Apa-apa Gak ingat Dulu kan begini Dulu diingat lagi Yang dulu muncul Daftarnya masih banyak Investarisinya Silahkan cek Nah maka dari itu nanti Ini kalau agak panjang Habis waktu kita Sebetulnya dalam setiap ini Ada solusinya Kalau ibu sedang punya Rasa yang dalam Bagaimana mengelolanya Karena tidak mudah Karena setiap Perasaan perempuan Khususnya ibu kepada anak Itu bisa jadi doa Saya sarankan pada ibu Kalau ibu sedang punya Perasaan yang kecewa Pada anak yang dalam Arahkan pada doa yang baik Ada di arah Seorang anak Anaknya aktif Luar biasa Saya tidak berani Mengatakan anak nakal Karena tidak ada anak yang nakal Yang ada orang tua Yang kurang sabar Ini Lihat Ada anak Orang menyebutnya nakal Saya menyebutnya aktif Luar biasa Ini anaknya bu Luar biasa Main Datang Sana Sini Satu kali ibunya sedang masak di dapur Ibundanya Masak di dapur Anak-anak ini Tiba-tiba Masakan sudah jadi Karena ada tamu untuk ayahnya Anak ini datang Bermain dengan pasir Datang Umi Tarot Makanannya dikasih pasir Pertanyaan saya Pertanyaan saya Maaf ya Ini tamu sudah hampir datang Masakan sudah jadi Siap disambut Anak ibu datang Bawa pasir Disiram makanan Bagaimana Respon ibu bagaimana Tuh Kan Marah Sulit melupakan Lihat Nanti ada cara Ada cara Bagaimana mengelola perasaan Pada yang positif Kalau ibu marah Pada anak Apa solusinya Apa manfaatnya Apakah dengan Dijewer hilang sifatnya Apakah dengan Dipukul Misal Maaf Makanan kembali Jadi utuh Tidak Perhatikan Cara Islam Memberikan dorongan Kata ibu ndaknya Dia berikan solusi Lewat doa dulu Entah Iza Bilal haram Takulun imaman Hunak Kamu pergi ke masjid Bilal haram Jadi imam disana Dia ngasih pasir Ibu balas Lewat doa Kata ibu Kamu pergi ke masjid Al-haram Jadi imam disana Anaknya saat itu Cuman cengengesan Tapi sekarang Dia menjadi Pemangku Dua Masjid suci di muka bumi Al-masjid haram Dan masjid Al-nabawi Dialah imam As-sudis Abdurrahman As-sudis Ayo Coba ibu alihkan Kalau anak-anak Sedang kurang menyenangkan Ibu berdoa Jangan dikeluarkan Saya kutuk Kamu jadi kodok Masya Allah Allah ciptakan dia Jadi manusia Kenapa ibu alihkan Kepada batu Dan yang lainnya Jangan diulang Kisah maling kundang Tangkuan parahu Dan sebagainya Kembalikan ke sini Tukalang sendirian Kalau banyakan Kalau banyakan Dirubah lagi namanya Ini perempuan itu Paling unik di Quran Laki-laki tidak begitu Tapi nanti Bagian pengajian Bapak-bapak Saya rubah lagi kalimatnya Lihat Ini kalau sendirian Kalau banyakan Langsung dirubah kalimatnya Bahkan diturunkan Satu surah dengan namanya Berubah jadi Nisa An-Nisa Ibu mesti hati-hati Ibu harus kenal diri ibu Tidak kenal itu bahaya Dan ini nanti Yang kebanyakan Mengantarkan perempuan Pada neraka Apa artinya Nisa? Bukan Bukan Kan tadi saya sampaikan Nisa itu bukan perempuan Nisa itu perempuan-perempuan Betul Kalau berkumpul Jadi banyak Kalau satu orang Tadi namanya marah Marah Sifatnya omta Di bawah tiga tadi Membentuk karakter Jadi marah Tapi karakter ini Bisa berubah Ketika dia berkumpul Hebatnya Quran memberi isyarat Dari marah Jadi Nisa Nisa Itu asal katanya Seakar dengan kata Nisa Nisa Di antara maknanya Seakar dengan ini Adalah sifat Yang gemar mencurahkan Apa yang dirasakan Suka cerita Tidak sebut gosip ya Suka cerita Curhat Jadi perempuan itu Sependiam apapun Kalau sendirian Itu kalau berkumpul Dengan temannya Punya potensi cerita Silahkan cek Walaupun momentumnya Bisa madris taklim Bisa cerita bu Bisa cerita Cuma yang jadi masalah Kadang-kadang Kalau yang diceritakan Bagus Tidak ada masalah Ini kadang-kadang Sifat nasa itu Karena gemar cerita Kadang di Quran Diberikan isyarat Jangan sampai Yang diceritakan itu Yang tidak seharusnya Diungkap Contoh Ibu ingin jadi Perempuan sholiha Baik Buka Quran Surah 4 Ayat 34 Paling kiri sebelah atas Quran Surah 4 Ayat 34 Surahnya ibu itu Ayat 34 Paling kiri sebelah atas Saya langsung Kepertengahan ayatnya Fassalihan tu Ciri perempuan Yang sholiha itu Qanitatun Taat pada suaminya Dengan cara Menaati yang baik-baik Taat kepada Allah Saya ulang Taat kepada Allah Dengan cara Menaati suaminya Pada yang baik-baik Saya nanti bahas Qanitat Saat saya membahas Makna muslim Saya simpan dulu Sekarang lihat Yang kedua Dan ciri yang kedua Dia mampu menjaga Aib keluarga Khususnya suaminya Kalau sudah berumah tangga Yang sudah Allah jaga Ini ada rahasia Saya bagi diantara kita Saja pagi ini Perhatikan baik-baik Kalau ibu Punya masalah Di rumah tangga Kata Quran Jangan coba-coba Dibuka keluar Jangan dibuka keluar Kecuali nanti Ayat 35 nya Kalau ibu menemukan Sosok Untuk bisa memberikan Solusi Yang dibenarkan oleh agama Itu boleh Tapi kalau sekedar cerita Kata Quran Jangan dibuka Lihat sini ya Kalau ibu tidak buka Allah akan jaga Rahasia ibu Sampai dengan kiamat Dan diberikan solusi Saat ibu berada Di dunia Kata Nabi Kalau kamu punya masalah Di malam hari Jangan ungkap di siang hari Allah tutup masalah itu Allah percepat penyelesaiannya Tapi kalau anda Buka keluar Kata Allah Bima hafizallah Pertama dicelak oleh Allah Hey Saya sudah jaga Kenapa kamu buka Saya sudah tutup Kenapa kamu buka Jadi kalau ada Ayat rumah tangga Tersebar keluar Maaf Kaidahnya Jangan salahkan Yang menyebarkan Ibu koreksi diri Kenapa ibu buka Itu poinnya Cuman persoalannya Kadang-kadang adalah Sifat Nisa ini Terbawa berlebihan Dalam diri Silahkan cek Belum mampu dikontrol Judulnya Taklim Datang ke majlis ilmu Kumpul dengan teman-teman Jeng apa kabar Baik Alhamdulillah Masya Allah Sehat Sehat Suami bagaimana Disitu masalahnya Disitu masalahnya Iya sama ya Aku juga Aku juga Datang satu lagi Kenapa Begini Ih Gak nyangka Ya Nyangka Ketika anda berkata Tidak nyangka Anda senang nyangka Disitu Berapa banyak Tau saya berkumpul disitu Nisa Dan yang punya Cuman perempuan Laki-laki sedikit Tapi dominan perempuan Silahkan tidak percaya Ibu bukankah saat menunggu tadi saling cerita Cek apa yang diceritakan Saya tidak ustad Tidak seperti ibu itu tuh Oh sama Sama Sudah Sudah ya Jadi satu apa Unta Dua apa Mar'ah Tiga apa Kenali diri ibu dengan tiga sifat ini Maka itu kemuliaan yang bisa ibu dapatkan Unta sudah saya terangkan Mar'ah jaga sifat itu Nisa kendalikan keadaan ibu Jangan sampai mengungkap semua hal Yang mesti Misalnya diceritakan Atau tidak seharusnya diungkap Yang terakhir Disini kita berhenti Saya diberikan Alokasi waktu sampai jam 10 Jadi sedapat mungkin saya maksimalkan Ini tadi baru taknya Sekarang kita ambil muslimnya Muslim Apa bedanya tak dengan muslim? Kalau masih menjadi tak Maka ini mencakup sifat untuk seluruh perempuan Mau dia beriman atau tidak Masuk islam atau tidak Maaf Sifat ini melekat pada dirinya Silahkan Yang mengandung itu perempuan islam saja Atau non muslim juga? Non muslim juga Maaf ya Yang mengandung cuma orang islam Tidak Non muslim mengandung Kristen mengandung Yang lain mengandung Disifatnya melekat Mereka melahirkan juga Kemudian memberikan asli juga Jadi sifatnya masih umum Yang suka cerita Orang islam saja Atau non muslim juga? Ah perempuan Sepanjang dia punya sifat nisa dan marah Melekat pada dirinya Tapi Allah kemudian ingin bedakan Kata Allah Perempuan muslim Itu spesial Mesti punya perbedaan Dengan yang belum beriman Dan disinilah ibu dibedakan Dengan yang lainnya Kalau ibu sampai dengan saat ini Belum memiliki sifat-sifat ini Maka mohon maaf Saya sarankan pada ibu Segera berbenah diri Mungkin inilah kesempatan Yang Allah berikan kepada ibu Sebelum kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya sebelum sampai disini Dari Bekasi tadi Sebelum kesini Kami mampir sedikit Di Bandung juga Kadar Allah Malam tadi dengan izin Allah Sesuai ajalnya Ada ibunda dari sahabat kami Yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau meninggal dunia Tadi kami sempat Ta'ziah untuk mendoakan Kemudian langsung kesini Dan saya berikan selamat kepada ibu Ibu masih mendapatkan kesempatannya Tapi ibu tidak tahu Kapan berpulang Ibunda tadi Masya Allah Anaknya bagus Ketua dari Yayasan di DKM Pekerjaannya baik Luar biasa Ibunya juga diwafatkan Di hari Jumat Punya rasa yang bagus Gak mau ke rumah sakit Anaknya dikumpulkan Diberikan yang terbaik Diberikan pesan Masya Allah Tapi kita tidak tahu Bagaimana keadaan kita Saat pulang Maka dari itu Kalau ibu belum memiliki Sifat ini Barangkali ini kesempatan Yang Allah berikan pada ibu Untuk pulang dalam keadaan yang terbaik Baik Satu Allah membedakan perempuan Yang sudah beriman Dengan memberikan nama muslim Melekat dengan taknya Sehingga menjadi muslimah Kata muslimah ini Memberikan konsekuensi Perbedaan sifat Yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadith nanti Dengan perempuan-perempuan biasa Baik Apa diantara konsekuensinya Kita kembalikan kepada Akar-akar kata Yang tadi pernah saya sebutkan Yang dituliskan Dan sebagian sempat dihapus Dan dituliskan dengan kalimat lain Masih ingat? Muslimah kata umumnya apa? Pekerjaannya apa? Aslamah Konsep keberagamannya apa? Islam Baik Hasilnya mendapatkan apa? Salam Sekarang perhatikan baik-baik Muslimah Dipecah jadi muslim dan tak Berasal dari kata aslamah Aslamah Saya hapus dulu Maaf ibu kelihatan? Kelihatan juga luar biasa Belum Belum saya tulis Saya hapus Aslamah Aslamah Artinya Tunduk Patuh Taat Jadi Allah Membedakan Perempuan yang sudah berikrar Bersyahadat Beriman kepada Allah Dan Rasulia Sehingga berubah nama Bukan sekedar Mar'ah dan Nisa Tapi menjadi muslimah Maka sifat pertamanya Diturunkan keterangan Perhatikan baik-baik Ketika seseorang Sudah disebut muslimah Laki-lakinya muslim Maka dia harus punya Sikap-sikap Ketundukan Kepatuhan Dan ketaatan Pada siapa? Pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mana taunya Tunduknya kepada Allah Bukan pada yang lainnya Perhatikan ketika Allah Minta Nabi Imrahim Dengan kalimat perintah Aslamah Perintahnya di aslim Tunduklah Patuhlah Taatlah Quran surah kedua Al-Baqarah Kita lihat Ayat 131 Paling kiri Di pertengahan Agak sedikit ke atas Idhqala lahu rabbuhu aslim Ingatlah Pelajarilah Ketika Allah Memerintahkan pada Nabi Imrahim Aslim Dari kata aslama Kata perintahnya Aslim Aslim Yang laki-laki muslim Perempuan muslimah Sepanjang mengatakan Beriman Yang laki-laki disebut muslim Yang perempuan disebut muslimah Kaedah pertama Kata Allah Aslim Anda melekatkan diri Perempuan Pada kalimat Aslama Maka konsekuensinya Anda mesti Aslim Patuh Tunduk Taat Pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Paham Paham dari sini Sekarang pertanyaan kedua Ustaz Saya melekatkan diri saya Pada kalimat Islam Saya muslimah Saya ingin patuh Tunduk taat kepada Allah Bagaimana caranya Ketika ibu kemudian Ingin menerjemahkan Konsep kepatuhan Ketundukan dan ketaatan Ini kepada Allah Maka Allah kemudian Berikan cara kita Untuk mempraktekan Nilai-nilai ini Maka konsepnya Kerangkanya Itu disebut dengan Islam namanya Islam Hal yang mengatur Tata cara kita Supaya bisa Tunduk patuh taat Kepada Allah Hal yang mengatur Dalam bahasa Arab Yang mendekatkan kita Dengan Allah Disebut dengan Din namanya Din Ketika Allah menyebutkan Din Disandingkan dengan Kalimat Islam Buka Quran Surah ketiga Ayat 19 Paling kini sebelah atas Quran Surah 3 Al-Amran Ayat 19 Inna dina Indallahi Islam Sungguh Ad-din Konsep kehidupan Yang mendekatkan kita Kepada Allah Disitu diatur Supaya kita taat Tunduk Patuh pada ketentuan Allah Din Itu Islam namanya Baik Fokus Sekarang Kalau kita katakan Saya muslimah Dan saya siap Menjalankan ketentuan Dalam Islam Bagaimana caranya Nah aturan-aturan Ketentuan dalam Islam Itu hanya diatur Di dua sumber Satu ketentuan utamanya Dalam Al-Quran Kemudian prakteknya Terdapat dalam sunnah Al-Quran Dan sunnah Karena itulah Kita berikan tema kita Muslimah dalam Al-Quran Terjemahannya nanti Lewat sunnah Sekarang kita turunkan Apa saja yang menjadi Kekhususan bagi perempuan Muslimah dalam Al-Quran Yang dengan itu Dinilai ketaatannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nanti saya berikan Keterangan di akhir Ibu bisa memaksimalkan ini Ibu akan diberikan Kenyamanan hidup Di tiga alam Dunia Alam kubur Dan akhirat Nanti kita turunkan Bahkan kalau ibu Bisa maksimal lagi Allah akan jaminkan Ibu mendapatkan Mahkota Saat di akhirat Yang langsung diberikan Oleh anak Yang pernah ibu kandung Dalam kehidupan dunia Dan ibu diganding Masuk surga Dan disambut oleh malaikat Dikatakan kepada ibu Salamun alaikum Bima sabartum Selamat bisa masuk surga Silahkan masuk surga Dengan perasaan Yang nyaman dan tentram Bismillah Jelas insya Allah Belum Belum saya terangkan Ya Kan baru saya uraikan sedikit Bismillah Ibu kenapa sebetulnya Imran kenal Nabi kenal Belum ditulis Sudah kelihatan Belum dijelaskan Sudah jelas Luar biasa Hari Jumat berkah Ya fokus Baik Satu Satu Pertama Ketaatan kepada Allah Ketundukan kepada Allah Yang dibuktikan oleh seorang perempuan Aspek yang pertama Ada yang sama Aktifitasnya dengan laki-laki Ada yang sama Ya Apa diantaranya Rukun yang lima Ibadah yang lima Rukun Atau pokok Yang lima Agama kita Islam Islam punya lima pokok Dalilnya Di hadith Riwayat Muslim Ibu kalau punya kitabnya Lihat jilid yang pertama Bab Muqaddima Ya Nomor hadith yang ke-8 Paling kiri sebelah atas Riwayat Umar bin Khattab Kalau tidak punya sayur muslim Kalau tidak punya sayur muslim Lihat kitab Al-Arba'in Karangan imam An-Nawawi Nomor hadith yang ke-2 Nabi ditanya tentang pokok keislaman Sekarang fokus Saya ambil satu contoh saja Dari lima ini Syahadat Seorang dikatakan muslimah Kalau dia bersyahadat Ibu sudah bersyahadat Berarti ibu muslimah Kalau ibu sudah mengatakan muslimah Maka ibu diikat dengan empat amalan yang lainnya Saya ambil satu contoh Amalan pertama Solat Solat Maka berlaku sejajar Antara perempuan dengan laki-laki Ya laki-laki muslim Dia harus solat Perempuan muslimah Dia harus solat Karena itu kalimat solat Ketika diperintahkan oleh Al-Quran Menggunakan bahasa Yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan Silahkan cek Quran surah ke-2 Al-Baqarah Ayat ke-43 Paling kanan di pertengahan Wa'aqimus solat Wa'atuz zakat Kata Allah Hey kalian Tunaikan solat Tunaikan Ketika Allah menyebut Tunaikan solat Allah tidak pisahkan laki-laki dan perempuan Itu artinya Sepanjang dia muslim Mau laki-laki Mau perempuan Wajib dia menunaikan solat Ini poinnya Nah hanya persoalannya Persoalannya Solat seperti apa Yang diuraikan oleh Quran Yang menjadi dasar Ketaatan kita dihadapan Allah Karena ternyata Ini yang paling dasyat Jangan-jangan Selama ibu solat Tapi solat ibu Belum dapat Pada standar Ketaatan kepada Allah Baik Solat itu Berapa waktu yang fardu? Lima waktu Masya Allah Ibu solat sehari Berapa waktu? Halo? Lima waktu Alhamdulillah Masya Allah Anak lima tahun Lima waktu Lima belas tahun Lima waktu Dua puluh tahun Lima waktu Sudah lima puluh tahun Masih lima waktu juga Luar biasa Mau berapa tahun lagi Untuk nambah solat sunnah? Lihat sini Yang fardu berapa waktu? Berapa waktu? Sekarang perhatikan Apa standar Indikator dalam Al-Quran Seseorang menunaikan solat lima waktu Dengan standar Jadi kalau ibu menunaikan ini Berarti ketaatan ibu pada Allah Sedang di bawah standar Di bawah standar Dekat dengan ban Satu Quran Surah ke-11 ayat 114 Yang lima waktunya Dari jumlahnya Quran surah 17 Ayat ke-78 Ini dari segi jumlah Ingat ya Saya turunkan tentang Standar solat yang lima waktu Dua Dari segi waktunya Jadi ini jumlahnya Sekarang waktunya Quran surah ke-4 Ayat 103 Tiga Dari segi Pengamalan waktunya Pengamalan waktunya Quran Surah ke-2 Al-Baqarah Ayat 238 Paling kanan sebelah atas Penjagaan waktunya Ini yang paling standar Ini belum dengan yang senah Baik Perhatikan Solat lima waktu Tahu dari mana dalilnya Karena kita bikin judul muslimah Dalam Al-Quran Keluarkan Qurannya Quran surah 11 Ayat 114 Aqimis salata Tarafain nahar Wa zulafan minan layil Innal hasanati Yudhibna sayyiat Lima waktu Dikuatkan Quran surah 17 17 rakaat Ayat 78 Aqimis salata Lidulukis syamsi Ila ghasakil layili Wa qur'an al-fajri Inna qur'an al-fajri Kana mashhuda Lima waktu Di solat yang kita tunai Lima waktu Kalau ibu menunaikan solat Misalnya Atau lihat anak perempuan ibu Dia beragama Islam Tapi solatnya Misalnya mohon maaf Ya kadang-kadang Masih kurang dari lima Orang mengatakan Ada belang Ada betong Ada belang Betong Ya kadang-kadang Subuh solat Kemudian duhurnya tidak Atau sebagainya Orang puasa daud Dia solat daud Puasa daud Sekarang puasa Besok tidak Dia subuh solat Duhur tidak Asar solat Maghrib tidak Misalnya Maka ini menunjukkan Solatnya sedang di bawah Standar Paham? Baik Sekarang Alhamdulillah Solatnya Lima Persoalannya Lihat Yang standar ini Bukan sekedar dikerjakan Lima waktu Tapi diikat dengan waktunya Quran surah empat Ayat seratus tiga Langsung lihat Ujung ayatnya Lihat ujung ayatnya Perhatikan cara menerjemahkannya Tidak usah lihat terjemahan Fokus sini Saya langsung terjemahkan dengan ilmu balagahnya Perhatikan Bahasa singkatnya Orang yang beriman itu Pasti tahu waktu solat Itu cara cepat menerjemahkannya Baik Ibu beriman tidak? Iman Karena itu ibu disebut muslimah Saya beriman Saya disebut muslim Ciri orang beriman itu Kalau dia benar taat kepada Allah Kata Allah Bukan cuma siap menunaikan solat Lima waktu Tapi kata Allah Dia pasti tahu waktu solat Perhatikan sini Lihat papan tulis Isya Jam berapa nanti? Jangan lihat ke atas Tutup Sini Jangan lihat saya Lihat papan tulis Subuh jam berapa? Baik Baik Lihat baik-baik Hari ini zuhur jam berapa? Hari ini Jumat Laki-laki Jumatan Perempuan Tuhur Asal jam berapa? Saya tidak perlu simpulkan Tapi ibu bisa mengukur Masing-masing Kalau untuk waktu solat saja Ibu belum tahu Artinya Keadaan ibu Sedang di bawah standar Jumat ini Ibu waktu belanja Tahu Waktu gajian suami Tahu Waktu masak Tahu Waktu ngantar anak Tahu Dan semua itu ketika diketahui Ibu akan tinggalkan Bukankah ketika seorang kemudian wafat Dikatakan oleh seseorang Telah meninggal dunia Kalimat meninggal dunia itu Bukan sekedar menunjukkan dia wafat Tapi dia meninggalkan Semua urusan dunianya Di masak Ibu akan tinggalkan Setrika Ibu akan tinggalkan Ngantar anak Ibu akan tinggalkan Terima uang belanja Ibu akan tinggalkan Segala Ibu tinggalkan Yang Ibu bawa Adalah bekal akhiratnya Kalau urusan akhirat Tidak Ibu ketahui Waktu dan keadaannya Bagaimana Ibu bisa pulang Dengan tenang Sekarang kan Orang mudik saja Silahkan cek Saat mudik Lebaran Setiap orang mudik Itu akan tenang Kalau dia punya bekal Dan tidak sedikit Orang tidak mudik Karena merasa Tidak punya bekal Saya pernah tanya seseorang Kenapa tidak mudik Gak ada bekal Ustaz Yang punya bekal Luar biasa Sebelum dia berangkat Dia sudah kabari Besok aku pulang Masya Allah Motornya Cuman motor bebek Bekalnya Singa Bu Belakang Motor tambah pelepah pisang Tambah kardus lagi Tambah macam-macam Karena dia punya bekal Begitu berangkat Dia kasih tulisan di belakang kardusnya Aku datang sayang Masya Allah Tulis sama dia Karena mau pulang Mudik Dan dia punya bekal Yang hebat Yang tahu dia akan pulang Itu bikin persiapan Rumah dicet Masak Semua diadakan Dan cuman saat lebaran Sesuatu yang tidak ada Jadi ada Perhatikan Luarnya Kongwan Dalamnya rangginang Cuman saat lebaran Jangan dilihat jenisnya Tapi yang kita lihat adalah Orang mudik urusan dunia Seja kalau punya bekal Yang akan didatangi Mereka menyambut Yang tidak ada Bisa kelihatan ada Yang mau datang Bawa bekal Ibu dalam urusan dunia Itu banyak dikumpulkan semuanya Coba lihat Berapa banyak ibu kemudian tinggal Kendaraan yang ibu miliki Rumah yang ibu kemudian Luaskan lagi Luaskan lagi Pertanyaan saya Kalau ibu dipulangkan oleh Allah Hari ini Bekal apa yang sudah ibu bawa pulang? Ini Kalau waktu sholat aja Ibu tidak paham Bagaimana bisa sholat dengan baik? Baik Subuh jam berapa tadi? Empat? Dua? Dua tiga Dua empat Masya Dua lima Luar biasa Terjadi perbedaan pendapat Tentang waktu sholat subuh ya Mungkin daerahnya beda-beda Empat Dua empat Duhur jam berapa? Dua belas? Nol dua Masya Allah Ini sudah lewat Kita ambil yang buhur Dua belas Nol dua Lihat sini Lima waktu Waktunya sudah tahu Alhamdulillah Ternyata kata Quran Jangan cukup sekedar tahu waktunya Jaga waktunya Quran surah kedua Ayat dua ratus tiga puluh lapan Hafizu Alas salawat Hei Laki-laki Perempuan Muslim-muslimah Jaga Waktu sholat Jaga Dimaksud adalah Tunaikan sesuai dengan Waktunya Betul memang Sholatnya Zuhur Betul tahu Waktunya Dua belas lewat dua Tapi ketika ditunaikan sholatnya Waktu sholat Dua belas lewat dua Dia sholat jam dua Lewat dua belas Gak nyambung Ya Duhai ibu yang mencita-citakan surga Duhai ibu yang surganya ingin surga firdaus Duhai ibu yang ingin masuk surga tanpa hisap Duhai ibu yang ingin bersanding dengan Rasulullah Berserta istri-istinya Pertanyaan saya Berapa banyak sholat yang sudah ibu maksimalkan itu Ini baru fardunya Apalagi dengan sunnanya Sekarang saya bandingkan Dengan seorang istri Nabi SAW Namanya Sayyidah Maimunah Tercantum dalam hadith Riwayat At-Tirmidhi Nomor hadith 414 Saya bacakan hadithnya Sekarang ibu bandingkan keadaan ibu dengan istri Nabi dimaksud Lihat sini Man salla Kala Rasulullah SAW Satu kali Rasulullah SAW bersabda Man salla If natai ashrata rak'atan Siapa yang menunaikan sholat Dua belas raka'at sunnah Yang mengiringi sholat fardunya yang lima Jadi ada dua belas jenis sholat sunnah Mengiringi sholat fardu yang lima Empat raka'at sebelum dhuhr Teknisnya bisa dikerjakan empat sekaligus Atau dua-dua Raka'ataini ba'daha Dua raka'at setelahnya Empat tambah dua berapa? Enam Raka'ataini ba'dal maghrib Dua raka'at setelah maghrib Enam tambah dua? Lapan Raka'ataini ba'dal isya Dua raka'at setelah isya Tambah dua? Sepuluh Raka'ataini kabla subhih Dua raka'at sebelum subuh Dua belas Perhatikan Bunia Lahu bihinna baitun fil jannah Kalau dia konsisten sampai wafatnya Menunaikan dua belas raka'at itu Allah akan balas untuknya Membangunkan satu rumah di surga untuknya Satu rumah di surga Bukan ini yang mau saya sampaikan Perhatikan Kata Sayyidah Maimunah Radiyallahu ta'ada anda Tatkala saya mendengar itu Bima makna Keterangan dari Nabi Lakan azam tu nafsi Alla atruqaha qula hayati Saya bertekad pada diri saya Saya gak akan tinggalkan selama hidup saya Saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya Ibu tolong kita bikin perbandingan ya Hari ini Lihat baik-baik Sayyidah Maimunah itu istri Nabi Keluarga Nabi Jelas turun ayat mengatakan Semua istri Nabi dengan Nabi di surga Istri Nabi Keluarga Nabi Dengan Nabi di surga Masuk surga tanpa hisab Surga tingkat paling tinggi Bersanding dengan Nabi Begitu mendengar kalimat Nabi Ada salat sunnah dua belas raka'at Selain yang farduh Kata beliau Saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya Ahli surga Istri Nabi Dekat dengan Nabi Sesurga dengan Nabi Surga tingkat paling tinggi Saya tidak akan tinggalkan salat sunnah dua belas raka'at Bandingkan sekarang dengan muslimah Saya tidak sebutkan ibu Cek Anda istri Nabi Bukan Sahabat Nabi Bukan Tetangga Nabi Bukan Kerabat Nabi Bukan Belum ada ayat menjamin ibu masuk surga tanpa hisab Belum ada ayat mengatakan ibu akan di surga bersama Nabi Belum ada ayat mengatakan ibu akan langsung masuk surga firdaus Pertanyaan saya Coba cek bandingkan dengan semangat yang tadi Jangankan yang sunnah Yang lima saja masih di bawah standar Cita-cita surga firdaus Cek Eh duhai yang merindukan surga firdaus Ayo Istri Nabi saja masih berjuang Padahal ada jaminan kebaikan Kenapa ibu yang bukan istri Nabi tidak termotivasi Siapa yang sudah punya rumah di surga boleh angkat tangan Ayo saya pulang Kalau ibu merasa belum punya rumah di surga Kenapa ibu tidak bangun dari sekarang Ibu bangun kan tadi bahannya sudah ada Nanti itu sebelum zuhur ada empat raka Ibu kerjakan Badan zuhur ibu kerjakan Laki-laki Jumat perempuan zuhur Ayo maghrib masih ada kesempatan Isya ada kesempatan Ibu buat Bahannya sudah ada tinggal ibu bikin Makanya kata Nabi Semua umatku akan masuk surga Ilman abad kecuali yang tidak pengen Jangan ibu tuliskan Baiti jannati Rumahku surgaku Rumah ke surga Ibu tidak Ini besar Dua Agak cepat Saya berhenti di sini Setelah itu nanti Saya berikan penutup Dan kalau masih ada waktu Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Sebentar Salat yang dimaksud Tidak sekedar salat fardu Tapi salat sunnah Saya ingin tunjukkan tentang amalan Nabi Bersama istri-istrinya Dan ini ibu bisa dorong suami Untuk bisa Bekerja sama meraih surga Apa diantaranya? Salat malam Tahajid Ini salat paling indah Paling mampu menyentuh jiwa Dan jika bisa dikerjakan Berjamaah suami dengan istri Itu luar biasa Bahkan pernah Isti Nabi Sauda binti Zam'ah Radiyallahu ta'ala anha Itu Masya Allah Dalam keadaan rumah yang terbatas Masih salat berjamaah bersama Nabi Ya sampai bagian kepalanya Mengenai bagian belakang Nabi S.A.W Tapi indah pada momentum itu Perhatikan baik-baik Hadith riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 2010 Paling kanan sebelah bawah di kitabnya Satu kali Sayyidah Aisyah Ditanya tentang kebiasaan Salat malamnya Nabi S.A.W Konon dikisahkan Tiga orang sahabat yang bertanya Huzaifa Al-Yamani Abdullah bin Mas'ud Kemudian Satu lagi Ada sahabat Hubay bin Ka'ab Tiga-tiga yang bertanya pada Sayyidah Aisyah Kayfakanat salatun Nabi S.A.W Bagaimana sifat salat malamnya Nabi S.A.W Kata Sayyidah Aisyah La tas'alan husdikinna wa qonihinna Jangan ditanyakan Bagaimana panjang Dan bagus bacaannya Indahnya luar biasa Tapi poinnya kata para ulama Dari mana Sayyidah Aisyah Tahu kebiasaan Nabi Kalau beliau pun Tidak biasa bangun malam Dibayangkan Suaminya Ahli surga Seorang Nabi Tapi itu tidak menghentikan Pertamanan beliau Dalam ibadahnya Dengan Nabi S.A.W Sampai-sampai Yang luar biasa Yang luar biasa Itu hadith-hadith Yang meriwayatkan Tentang kebiasaan Nabi Di rumah itu disampaikan Isinya Ibu pernah dengar Nabi Ketika beliau Memotivasi isinya Untuk bangun malam Bangun malam Bangun malam Pernah dengar hadith ini? Lihat Rahimallahu amra'an Allah merahmati Seorang suami Yang mencipratkan air Di wajah istrinya Supaya dia bangun Menaikan surat malam Seperti Allah merahmati Seorang istri Yang mencipratkan air Di wajah suaminya Supaya dia bangun malam Pernah hadith? Pernah dengar hadith itu? Tapi tolong baca hadithnya Dengan baik ya Jangan pulang dari sini Malam-malam punya rencana Tahajid Ah Masya Allah Suami gak ada rencana Pulang capek pekerjaan Ibu bawa gelas Diisi air Selik Masya Allah Kenapa? Sunnah Nabi Masya Allah sunnah Nabi Baik Lihat baik-baik Cara bacanya hadith itu Maksudnya Anda kompak bersinergi Dengan suami Menghidupkan ibadah malam Ibadah malam Ternyata masya Allah Solat malam itu Ketika disebutkan Di hadith Nabi Itu bukan hanya sifat Bagi seorang muslim Tapi sudah jadi kebiasaan Bagi seorang muslim Sejak zaman Nabi Saya berikan rahasia Pada ibu Ibu buka Quran Surah ke-51 Ayat 15 sampai 23 Ibu bisa kerjakan itu Dengan keluarga Ibu dijamin di ayat itu Masuk taman surga Sekeluarga Saya nanti Tutup dulu sampai sini Sampai ayat ini Quran Surah 51 Adhariyat Ayat 15 Sampai ayat 23 Paling kanan Dari pertengahan Sampai sedikit ke bawah Baik Sungguh ada orang-orang Takwa akan ditempatkan Di taman surga Apa keutamaan Taman surga Mereka akan mendapati Kenihmatannya langsung Dari Allah Tanpa perantara Dia ada yang dilayani Oleh pelayan surga Namanya Kalau ibu perempuan Dilayani Pangeran surga Kalau laki-laki Dilayani Bidadani surga Tapi yang ini Tidak ada pelayan Dan bukan pelayan Allah yang memberikan langsung Bahkan diperkenankan Nanti bisa melihat Allah tanpa sekat Ada di Quran Surah 75 Ayat 22 sampai 23 Ada orang yang Wajahnya pada saat itu Begitu berbinar gembira Bukan karena masuk surga Ila Rabbiha Nazirah Karena dia bisa melihat Allah langsung tanpa sekat Tidak usah dibayangkan saat ini Tidak perlu Lihat baik-baik Apa amalannya saat di dunia Mereka itu orang-orang baik Yang rajin ibadah saat di dunia Mohsin itu Bukan cuma baik Tapi rajin ibadah Sifatnya disebut ihsan Ketika disebut ihsan Nabi mengatakan di hadis muslim Nomor hadis ke delapan Engkau rajin beribadah kepada Allah Perhatikan Apa amalan orang ini Kanu kalilah Amalan pertama Kanu mereka Kalau mereka itu satu atau dua Banyak Mereka kalau diterapkan di keluarga Maka jadi ahli keluarga Kalau ahli keluarga itu berarti suaminya Ada istrinya Ada anak-anaknya Ada kemuliaannya Hadirkan Kompak itu Kanu kalilah Mina layli mayah jaun Mereka itu sedikit tidurnya Dia hidupkan malamnya Ingat Kalau Quran sudah memberikan ayat Anda jangan tambahi lagi Jangan kurangi Dikurangi tidak sempurna Ditambahi jadi belok Maknanya Kata Quran Ahli taman surga Sedikit tidur Jangan anda tambahkan Sedikit-sedikit tidur Nah itu maknanya berubah Dia Satu Sedikit tidur Tahajid Apa aplikasinya Tadi hadis nabi tadi Ayo para ibu Ayo Kita komunikasikan dengan suami ibu Silahkan Sampaikan Pak Dunia sudah didapatkan Tapi kan kita akan bawa menghadap kepada Allah Ayo Pak Kita cari bekal Malam tahajud Bapak jadi imam Ayo mamah di belakang Ah mamah aja yang imam Oh masya Allah Berarti papa yang kurang tahu ya Itu berarti suami ibu Belum dapat pengetahuan sempurna Baik ya diskusi lagi Ayo Pak Belajar ya Kita kirimkan Malam bangun Bismillah Anak-anak bangun Bangun kan Itu nabi Muhammad s.w.t Membangunkan Fatima Zahra Ali bin Abi Talib Menantunya Menantu dibangunkan Anak dibangunkan Ayo Salat Salat Ada yang masing-masing Ada yang ikut dengan nabi Teman-teman sekalian Para ibu sekalian Perhatikan baik-baik Fokus ya Fokus Lihat Bangun malam Tidak ada yang paling indah Kecuali ketika suami ada di depan Istri di belakang dengan anak-anaknya Suami kemudian membaca ayat-ayat Quran Istri di belakang menyimak dengan baik Suami sujud Istri sujud Begitu selesai Suami berdoa Istri mengaminkan Tapi belum cukup sampai disitu Perhatikan kalimatnya Wabil asharihum yastathirun Dan mendekat kepada fajar Ashar itu waktu menjelang Singkat menjelang fajar Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? Empat? Empat dua empat Nah ini dibalik sama saja Empat dua empat Baik Kurangnya tiga puluh menit Jam berapa? Jam empat kurang enam Ya Anggap saja kita paskan Jam empat Nah jam empat ini Kurang lebih Lima belas sampai tiga puluh menit Sebelum subuh Itu disebut sahar namanya Saharun Aktifitas yang dilakukan di waktu sahar Disebut sahur Ibu pernah mendengar makan sahur? Nah makan sahur itu artinya Makan yang dikerjakan di waktu sahar Jadi kalau nanti saat Ramadhan Ramadhan insyaallah Bulan apa? Bulan Ramadhan Ramadhan bukan bulan mie Bulan Ramadhan Ramadhan itu bulan Ramadhan ya Bukan bulan mie Ibu ini kenapa sebetulnya? Biasa Belum saya tulis sudah kelihatan Nabi kenal Imran kenal Mahir kenal Hapus enggak Nulis juga Ramadhan bulan mie Biasa Ayo lihat sini Lihat Nanti kalau ibu puasa Di bulan apa? Alhamdulillah Kemudian ibu tunaikan sahur Kenapa disebut sahur? Makannya itu Waktu jeda singkat Menjelang fajar Jadi kalau ibu makan Mau makan sahur Ayo coba kerjakannya minimal 30 menit sebelum Subuh Jadi kalau subuhnya 4.24 Ya ibu jam 4 sahur Kalau ibu sahurnya Agak dekat ke waktu fajar Nanti kekuatannya semakin bertambah Silahkan cek 4.24 Ini subuh Maghribnya jam 6 misalnya Jam 4 sampai dengan ke jam 6 Berapa jam? Kurang lebih 12 jam 4.24 Kurang lebih 11 jam 11.30 Baiknya 11.30 Ya kalau ibu sahurnya jam 4 Itu ibu 12 jam bisa menahan Lapar Tapi kalau ibu sahur dari jam 3 13 jam ibu menahan lapar Maka dari itu Prinsip ini dipakai Nah sekarang Ahli surga Taman surga Sekeluarga masuk taman surga Langsung diberi kenikmatan oleh Allah Apa amalannya? Allahu Akbar Selepas tahanjut Dia tidak langsung istirahat dulu Humnyas tangfirun Mereka kompak berevaluasi diri Memohon ampunan pada Allah SWT Perhatikan ya Saya berikan ibu amalan Ini amalan Quran Kalau ibu tidak percaya Silahkan ibu amalkan Demi Allah ini jaminan langsung dari Quran Ibu praktekan Rumah tangga ibu akan diberikan Ketantraman oleh Allah Satu Yang kedua Rahmat Allah akan diliputkan di rumah ibu Yang ketiga Ibu bisa bersama-sama Masuk surga Dengan seluruh anggota keluarganya Perhatikan amalannya Setelah ibu bangun tadi malam Sekarang saya berikan teknisnya Ibu kompak beristighfar kepada Allah Istighfar itu Dalam artian Ibu bermohon Berintrospeksi diri Memohon ampunan dari Allah Waktunya akhir sepertiga malam Ini sudah ada hadis kudsi Jelas menunjukkan Di waktu ini Allah berpeluang memberikan ampunan Bahkan Allah tanyakan kepada hambanya Siapa yang mohon ampunan padaku saat ini Aku ampuni seketika Lihat baik-baik bu ya Cara praktek sederhananya Ibu sudah ibadah Walaupun solatnya misal terpisah Atau ingin berjamaah Tapi untuk yang ini Coba kumpul bareng-bareng satu ruangnya Ibu Suami Dengan anak-anak Kalimat Qur'annya Hum Mereka Yastagfirun Kompak bermuhasabah Istighfar Cara memulainya Misal Kalau saya Laki-laki Saya mulai dari suami Saya hadapan pada keluarga saya Ma Maafkan saya Kalau selama ini Saya belum bisa jadi suami yang baik Anak-anak maafkan ayah Kalau selama ini Ayah belum bisa jadi ayah yang baik Banyak kekurangan yang Ayah dapatkan saat ini Yang boleh jadi Allah belum meridah Dengan sikap ayah saat ini Dan mohon maafkan Kalau ini jadi hari terakhir Dalam kehidupan ayah Dan harus kembali di hari ini Saya mohon ampuni Allah Astagfirullah Astagfirullah Ibu sambut disitu Pak Maafkan mama Kalau hari ini Belum bisa jadi mama yang baik Jadi istri yang baik Sesuai dengan apa yang Allah harapkan Anak-anak mohon maaf Kalau sampai hari ini Mungkin mama jadi hari terakhir Untuk kehidupan mama Mohon ampuni saya Ya Allah Ampuni saya Yang paling indah ketika Anak-anak anda mengatakan kepada anda Ini sunnan Maafkan Maafkan kami Maafkan anda Sampai hari ini Belum bisa sholat dengan baik Belum bisa memberikan mahkota Belum hafal Quran Masih banyak perbuat salah Kemudian satu keluarga Istiqbar kepada Allah Ampuni kami ya Allah Ampuni kami ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Demi Allah saya katakan Saat itu rahmat Allah Akan diturunkan di keluarga anda Dan yang paling luar biasa Kalau ibu mau coba Mulai malam ini ibu Ibu akan dapatkan ketenangan Di rumah tangga anda Jadi begitu ibu bangun beraktifitas Sudah sholat subuh Itu hatinya tenang Hati tenang Enak Nyaman Kalau ibu gak percaya Silahkan ibu mulai malam ini Praktikan dengan suami Ibu mulai Biasanya kalau suami Itu sifatnya didorong dengan masukan Walaupun awal-awal Belum terbiasa Gak ada masalah Apa? Malam bangun Maafkan mama Mama banyak salahnya Memang Awal-awal begitu Awal-awal Nanti kesana-kesananya Dia akan mengerti sendiri Itu biasa itu Jelas ya? Kalau ibu gak mau Gak percaya Silahkan ibu coba Malam ini ibu praktikan Turun muskuran Kalau ibu dapatkan seperti itu Saya jamin Demi Allah saya katakan Silahkan bedakan rasanya Dengan sebelumnya Rasakan bedanya Dan pasti akan terasa bedanya Ya kan lain Ada ketenangan dalam jiwa Ada kenikmatan berinteraksi Dengan anggota keluarga Dan berita baiknya Quran surah 52 ayat 21 Quran surah 52 At-Tur ayat 21 Dan para orang tua Yang beriman kepada Allah itu Lalu diikuti oleh anak cucunya Semua beriman kepada Allah Kompak tadi Kami akan kumpulkan semuanya Mulhaq Mulhaq itu berdempetan Kalau saya pegang kertas begini Di belakang sepidol ini Kemudian ada mic begini Dempet Nah nanti ada satu keluarga Masuk surga Masuknya berdempetan begini Siapa mereka itu? Tadi yang saya sebutkan sifatnya Kalau ibu pernah melihat Cucunya anaknya di muka bumi Coba rasakan Apakah kemudian melihat lagi Tidak di akhirat nanti Karena pernah ada keluarga Nabi Nabi Nuh berpisah dengan anaknya Nabi Nuh berpisah dengan istrinya Itu dikisahkan oleh Allah Bukan untuk menjadi kisah Dan doming semata bukan Tapi memberi pelajaran pada kita Supaya kita bisa merawat keluarga dengan baik Ya ini baru satu yang saya tunjukkan Ada sifat-sifat yang lainnya Jelas suraian saya? Paham? Siap mengamalkan Al-Quran? Siap mengamalkan Hadith? Jelas suraian saya? Siap mengamalkan Al-Quran? Yakin? Saya uji ya Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100-101 Ya ayuhal ladhina amanu Hayat orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman Ayat ini hanya untuk orang beriman saja Yang tidak beriman tidak berlaku Ibu beriman? Berarti ayat ini berlaku untuk ibu Hayat orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman La tas'alu an asya'a intub dalakum tas'ukum Jika urayan sudah jelas disampaikan Sudah terang dipahami Jangan banyak lagi dipertanyakan Khawatir banyaknya pertanyaan Itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya Baik Ibu yakin dengan ayat ini? Jelas dengan urayan saya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah ya Sudah Baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan Ibu Unta punya tiga keutamaan Ibu Mar'ah punya kelebihan yang dijaga Ibu Nisa punya tugas yang harus dirawat Ibu Muslimah punya kewajiban yang harus ditaati Sesuai dengan keterangan Allah SWT Saya tutup Jika ibu jaga semua ini Maka jaminan Quran surah ke-19 ayat ke-15 Paling kiri di pertengahan Wassalamun alaihi yawma mulida Saya akan berikan jaminan keselamatan Kedamaian ketentraman saat hidup di bumi Seperti Yahya diberikan Saat wafat diberikan ketenangan di alam kubur Dan saat meninggal di akhirat Nanti disandingkan Dan dibangkitkan dalam keadaan yang sangat berbahagia Itu yang bisa kami sampaikan Subhanakallahumma Bi hamdika Asyadu an la ilaha ila Antas tafiruka wa taibu ilaik Wa akhiru da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ala'afuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah